Halo semuanya, selamat datang di Roxy Channel di Game Genshin Impact Genshin Impact 2 hari lagi akan rilis Dan sekarang kalian sudah bisa pre-download gamenya untuk versi PC Nah untuk versi Android dan juga iOS Kalian bisa download di tanggal 27 September besok ya Dan di fanpage Genshin Impact ini ada beberapa informasi terbaru lagi Yang patut kalian ketahui nih coy Yang pertama itu adalah kalian dikasih gratis Barbara Chang Ketika gamenya sudah official rilis Tapi ada syaratnya disini guys Kalian harus mencapai Adventure Level 20 Untuk mendapatkan si Barbara ini sebelum versi 1.1 1.1 ini sepertinya akan di update di bulan Oktober ya Mungkin di pertengahan Oktober Level 20 sehari bisa ini Kalau misalnya kalian nolet Barbara itu salah satu yang bisa dibilang patut dibawa juga Karena dia tipe healer gitu guys Soalnya kan kalau misalnya kita pengen Jian Atau Jean ya Jean itu healnya bagus banget sebenarnya Cuman ya rada susah dapetinnya Oke terus disini juga nanti pada saat official rilis Ternyata sudah ada promosi gacha atau promosi wish Karakter Fenty ya Kalau promosi karakter seperti ini Biasanya ratenya itu akan bertambahan Oh ternyata Xiangling dan juga Barbara Begitupun dengan official itu akan di boost ya ratenya ya Oke jadi itu aja untuk info terbarunya Link pre-downloadnya gue udah sedian di deskripsi guys Monggo silahkan di download dari sekarang Jadi sepertinya nanti untuk gacha wishnya itu Akan ada 3 banner deh Yang satu standar Yang satu newbie Newbie buat yang pemula kan Yang bisa dapetin si Noili Dan yang ketiga mungkin nanti untuk Gacha promosi karakter si Fenty ya Moga aja nanti gue hoki coy Fenty juga salah satu karakter bintang 5 yang enak banget dipake Well dengan adanya skill mid air sekarang Kayaknya pake Fenty juga enak ya Soalnya ada skill Fenty yang bisa membuat si Fenty terbang ke udara guys Kita liat aja nanti Nah sayangnya untuk versi Cina ini Itu belum di update juga untuk gacha permohonan yang Fenty Jadi ya seperti ini aja ya Jadi kita juga belum tau rate gachanya seperti apa ya Nah normalnya kan untuk gacha yang karakter bintang 5 itu adalah 0,6% kan ya Mungkin 2 kali lipat kali ya Ngomong-ngomong soal gacha disini Ini buat temen-temen yang baru main Jangan nge-gacha setiap 1 kali Jadi langsung kumpulin 10 Habis itu kalian nge-gacha Karena setiap kali 10 gacha kalian sudah dipastikan akan mendapatkan weapon atau karakter bintang 4 Itu minimum Kalau hoki ya kalian bisa dapetin yang bintang 5 Itu kalau untuk standar gacha disini ya Soalnya nanti kan ada banner dimana cuma untuk gacha karakter doang Promosin karakter tidak bisa dapetin weapon Ya kalian tinggal liat aja rincian banner gachanya di sebelah kiri bawah Ini ketutupan sama facecam Jadi kalian tinggal scroll ke bawah Di gacha ini tuh kalian bisa dapetin apa aja Bisa liat disini Kadang kalau untuk yang banner gacha karakter doang Ya cuma karakter doang disini Sisanya palingan untuk weapon bintang 3 Kadang juga ada promosi untuk gacha weapon juga ya Yang bintang 5 Oh kalau kalian dapet yang 1 aja bintang 5 ya Yang pedang aja deh main karakter kalian itu udah Mantap bro Soalnya efek bonus dari weapon bintang 5 itu keren banget pak Oke itu jadi jangan gachanya satu kali satu kali kayak gini ya Jadi dikumpulin sampai 10 kali abis itu kalian nge-gacha lagi Itu dia tips untuk nge-gacha di game ini ya Sisanya kalian serahkan ke hokian kalian Oke jadi untuk awal main yang pastinya kalau misalnya kalian nemu sesuatu di jalan itu langsung di koleksi aja ya Karena itu bisa jadi nanti bahan buat nge-cooking Karena cooking disini juga sangat penting banget ya Jadi kalau misalnya nemu kayak gini Mushroom itu di kolek aja Atau sunsetia Bisa dijadikan bahan heal atau bahan masakan Soalnya masak juga disini penting banget Oke ini kayak sunsetia kayak gini Ini bahan heal nih Untuk teleport usahakan diaktifin semua ya Begitupun juga dengan stay tool Jadi sambil jalan ketemu teleport Kalian langsung aktifin Karena disini gak punya mall Nah ini kayak gini juga di kolek nih Bisa jadi itu juga nanti akan dijadikan bahan untuk naikin level karakter kalian Atau dibuat untuk Kan disini ada persembahan juga ya Jadi nanti akan ada item yang namanya Animoculus Ya Animoculus Geoculus Nah contohnya ini guys Itu kan ada icon bintang gitu kan ya Di minimap Kalian cari aja Itu ada dimana Soalnya ini penting banget untuk naikin level stay tool kalian Karena makin tinggi level stay tool kalian itu Stamina kalian juga akan bertambah Nah Ikkyo Nah itu jangan lupa diambil Status eye of wind Oh namanya udah berubah gitu ya Kalau gak salah dulu Animoculus gitu Nah kalau ada yang spirit kayak gini juga ini diikutin nih guys Ini lurus main ini Bisa dapetin chest kalian tuh Ingat chest juga penting banget disini Soalnya bisa nambahin XP adventure level galion Ya meskipun dikit ya Tapi mayan lah Sebenernya untuk naikin level adventure itu Yang paling bagus sih Ngespam di domain gitu loh Cuman kan itu butuh Yang namanya resin guys Nah itu nambahin XP 20 Itu lumayan cuy Nah untuk naikin level cepet Sebenernya main masuk ke domain ya Kalian tinggal cari aja disini Adventure XP Tapi untuk dapetin reward kayak gini Kalian butuh item yang ini Ya paling Mentok kalian Kalau misalnya dari 120 Mungkin 6 kali masuk juga udah limit guys Tapi itu akan reset lagi ya Jadi itu tadi ya Awal main Kalau misalnya kalian nemu chest Langsung dibuka Kalau ada musuhnya Yang dilawan Terus kalau misalnya Nemu-nemu item yang Seperti kayak ikan Terus bunga-bunga Terus ada sunsetia Atau bau-buhan kayak gini Kalian ambil aja Terus kalau misalnya kalian juga nemu hewan Itu di-kill aja untuk dapetin meat Atau dagingnya Cooking itu sebenarnya ada 3 tipe ya Yang pertama untuk nge-heal Yang kedua untuk nge-revive Dan yang ketiga itu adalah Untuk nge-buff karakter Nah untuk buffnya sendiri Ada yang naikin critical Ada yang naikin attack Ada yang naikin defense Dan juga ada yang Menambah stamina kalian Pada saat sprint Pada saat memanjat Pada saat nge-glider juga Begitupun juga dengan berenang guys Nah kalau item seperti ini Kalian bisa craft Dan kalian juga bisa beli di NPC Nah kalau yang kayak gini Ini untuk nge-heal Nah ini juga penting banget Kalau misalnya kalian Wah lawan world boost ya Soalnya disini tuh ada indikator Kenyang tidaknya karakter kalian Contohnya nih Kita kasih makan sunsetia Indikatornya tuh ada di bawah Kalau kayak gini Dia itu lapar Kalian bisa kasih makan Kalau udah full Ini naikin tuh Ada indikatornya kan Jadi kalau misalnya ini Barnya full Kalian sudah tidak bisa kasih makan lagi Ya bisa dibilang Ini tuh kayak Ya kalian tidak bisa Kasih makan terus-menerus Di karakter kalian Jadi ada limitnya juga lah Nah kita gunakan Kalau yang daging ini Nambahinnya banyak tuh Nah ini kalau full Nanti kalian sudah tidak bisa Nge-heal lagi Jadi Itu selalu diperhatikan juga Pada saat kalian nanti Akan melawan Boss monster ya Nah untuk koopnya sendiri Nanti akan terbuka di level 16 adventure Terus kalau untuk koop sendiri Ketika kalian melawan monster Itu tidak bisa di pause Beda sama Kalian main solo Kalau main solo Kalian bisa pause Jadi kalau misalnya Lawan monster seperti ini Kalian masuk ke inventory Jadi progress gamenya itu Akan terpause Atau berhenti Jadi kalian bisa nge-heal Dengan aman Tapi kalau kalian Koop atau party Sama player lain Terus pengen buka tas Nge-heal Pakai makanan Oh hati-hati Cari tempat aman dulu guys Oke selanjutnya adalah Tentang nge-re-roll Di game ini Gue udah ngedengar katanya Ada kabar dimana Buat yang re-roll Itu bisa di-ban Kalau misalnya ID itu Mendapatkan Hero bintang 5 Terus di jual belikan Yang pastinya gue gak tau gimana Jadi ya buat main amannya sih Yang mending jangan nge-re-roll ya Atau kalau enggak Ya kalian tinggal Pilih ID mana yang hoki Soalnya kan di awal nanti Kalian berkesempatan Mendapatkan 40 kali gacha gitu Oh iya di game ini juga Nanti akan ada battle pass nya ya Nah untuk aktifkan Premium battle pass itu Ini Dan ini kalau mau dirupiakan Itu harganya sekitar 150 ribu Yang sebelah kiri nih Kalau yang kuning ini Ya perkiraan mungkin 300 sampai 400 ribu Tapi untuk yang versi global nanti Kita lihat aja nanti Ini kalau dirupiahin ya Yang Yuan ini Dan ini untuk Reward battle pass nya Lumayan sih Terutama untuk yang premium ya Soalnya kalian berkesempatan Mendapatkan Pedang bintang 4 Tapi ya menurut gue mah Untuk free player Ya abaikan aja sih Kalian pake yang ini aja bro Lumayan Battle pass sudah mulai bermunculan Di game-game mobile sekarang ya Ya maklum lah Kalian udah dikasih Kesempatan main gratis Game sebagus ini Itu udah bersyukur banget kita coy Jadi buat free player Sebenernya Pake 4 basic class Yang dikasih pun Juga gak masalah bro Apalagi nanti Kalian juga akan dikasih Bar-baras secara gratis ya kan Oh iya kalian juga bisa Dapetin xiangling disini nih ya Nah untuk xiangling nya Nanti kalian bisa dapetin Dari domain ini Kalau gak salah lantai 3 Kalau untuk dapetin xiangling Cuman Ini gue belum buka Domainnya Jadi butuh kesini dulu Abis itu masuk ke portal gitu Kalau gak salah domain Lantai 3 tuh guys Disitu ya Untuk dapetin xiangling Secara gratis Terus disini juga Monsternya itu ada weekly juga Jadi cooldownnya cukup lama Untuk nge-track world boss Kalian bisa Pilih yang ini Nah abis itu Investigasi Nah ini dia World-world boss yang ada Kalian juga bisa lawan fatwi Ini item untuk Upgrade weapon kalian Atau bisa juga dapetin Apa sih namanya Artifact ya Nah untuk yang serigala ini Ini masih ada 36 jam Padahal udah Minggu lalu Kalau gak salah ya Gue udah kalahin ini Dan rewardnya Bener-bener bagus banget guys Terus kalau yang ini Kalau gak salah Berapa ya Kita coba lawan dulu ya Yang ini ya Nah kalau untuk devalin sendiri Sepertinya Menjadi weekly boss gitu ya Cuman gue gak bisa masuk disini Karena harus Rekomendasinya itu level 40 Semua karakter ya Dan juga rank adventure levelnya itu Harus 25 dulu Waktu refresh harta Senin Ya ini weekly nih Nah sekarang kita coba Lawan ini dulu ya Oke Let's go baby Gue pake geo kali ini guys Btw ini parrynya si Bedo itu Ternyata bisa kena damage juga ya Ya meskipun gak Gak sakit Maksudnya geli gitu Waduh lupa gue Kambing Nah sekarang kita coba nih Makanannya Kita pakekan Kita kasih makan si Bedo Nah ini kalau misalnya kalian pullin Oke itu udah mau pull ya Udah kenyang dia Nah ini udah gak bisa tuh Karakter sudah merasa kenyang Dan tidak bisa di Dan tidak bisa makan lagi Jadi ada indikator kenyangnya juga Oke 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 udah selesai Kita cek cooldownnya Apakah dapet Artifact bintang 4 saya kira Gak ada Oh Gak dapet lagi guys Wah lebih enak kan lawan wolf ya Nah sekarang kita cek Cooldownnya berapa Untuk yang Frostree ini Cooldownnya Ah Ternyata cuman Berapa detik tadi tuh Sekitar 1 menit lah ya Cooldownnya Iya sekitar 1 menit guys Udah respawn gitu Ya ngeliat dari rewardnya pun Juga gak begitu Kayaknya bakal susah Dapetin reward yang Bintang 4 nya Oke gue rasa cukup sih Untuk awal-awalnya ya Yang perlu kalian ketau di game ini Jadi sisanya kalian tinggal menjelajah Ikutin storynya Karena di game ini tuh Emang lebih ke story Dan storynya sendiri Beuh Keren banget Manganya juga ada Di official website nya Kalian baca dulu aja Jadi kalian bisa tahu Awal dari Game Genshin Impact ini ya Jadi untuk manganya sendiri tuh Sebelum cerita yang ada di game ini nih guys Kalo kalian baru mainin game ini mah Jelajah aja Enak banget nih guys Oke jadi sambil disini Video gue kali ini guys Semoga aja nanti Pada saat official release Gue bisa live streaming Karena banyak banget Dari kalian yang request Gue live streaming game ini Gue sebenernya pengen banget Tiap hari juga mau live streaming Kalo ada waktu Dan ya cuman Sayangnya koneksinya aja Tapi kayaknya gue bakal Live streaming menggunakan Kota lagi deh Biar kualitas Live streamingnya itu Cukup bagus ya Soalnya kalo pake Wi-Fi.id Di rumah saya itu Kurang ngangkat Grafiknya bro Meskipun kecepatan uploadnya Juga cukup cepat sih Menurutku Untuk yang pengguna Android Kalian sudah bisa Pre-download besok Di tanggal 27 September Oke thank you semua Buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Share juga ke temen-temen kalian Dan sampai jumpa lagi di video Gue selanjutnya Bye bye